Intro Satu PP Banjarmasin terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk menyampaikan surat edaran pemberita kota Banjarmasin terkait dengan peraturan daerah di bulan Ramadan Satuan Polisi Pamung Praja terus gencar melaksanakan sosialisasi dengan cara memasang sepanduk banjua sosialisasi keliling ke beberapa wilayah untuk menyampaikan perda nomor 4 tahun 2005 tentang kegiatan di bulan Ramadan Satu PP Banjarmasin terus melakukan sosialisasi kepada warga untuk menyampaikan surat edaran pemerintah kota Banjarmasin terkait dengan peraturan daerah di bulan Ramadan Kepala Satu PP Banjarmasin Ahmad Muzayin Wai Jumpa Media Jelang Tengahari Jumat 8 April 2022 memadahkan Satuan Polisi Pamung Praja terus gencar melaksanakan sosialisasi kepada warga dengan cara memasang sepanduk yang berisikan tentang perda kegiatan di bulan Ramadan termasuk bekerjasama dengan media untuk menyampaikan surat edaran yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut dua minggu menjelang bulan Ramadan Selain itu, petugas Satu PP juga melakukan sosialisasi keliling ke beberapa wilayah untuk menyampaikan perda nomor 4 tahun 2005 tersebut Bahkan dalam beberapa hari ujar Ahmad Muzayin Satu PP Banjarmasin gencar melakukan pendegakan peraturan daerah tersebut ke warung-warung makan restoran yang menjaga keamanan di Jalan Awayah malam hari Jika ditemukan ada pelaku usaha kuliner yang berjualan sebelum waktu yang ditentukan maka akan diberikan teguran atau himbawan agar membuka jualannya pada pukul 15 Wita Menaksimal mungkin kita upayakan Pertama, ada beberapa pampleks yang sudah diperkenalkan ke rumah-rumah makan di AIM-DIIM dan beberapa hal lainnya Walaupun memang tidak bisa menjaga secara keseluruhan Yang kedua, kita juga sudah memasang 4 juta wali panggung di 10 titik yang ada di Kota Manjarmasin Yang ketiga, kita pun sudah dimasukin oleh kawan-kawan media Dalam dua, tiga minggu terakhir sebelum perlaksanaan Ramadhan itu senantiasa kita sampaikan dalam setiap kesempatan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjambatan kemudian juga sejarah nasib di media sosial kita bisa sadari Jadi mungkin hal ini yang sudah kita bisa laksanakan kepada kawan-kawan kesempatan termasuk kita juga melakukan siaran geriling di jalan-geriling di jalan-jalan kita ditentu upaya beroperasi dan kemudian Ahmad Muzayin menegaskan Perdana Ramadhan nomor 4 tahun 2005 diberlakukan secara merata di Banjarmasin sehingga diharapkan seluruh warga bisa memahami Wan Salim menghormati bagi orang yang sedang berpuasa Terima kasih telah menonton!